Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam hubungan antara seorang murid dengan gurunya ada beberapa adab yang harus dipenuhi oleh sang murid Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab ini diantaranya adalah kitab Anwarul Qudsiyah Dalam kitab tersebut tercantum 24 adab yang harus dipenuhi oleh seorang murid terhadap gurunya Namun dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 hal adab atau 3 sikap utama saja yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang murid kepada gurunya Yang pertama adalah itiba Yang kedua adalah istima Yang ketiga adalah ijtima Apa itu itiba? Itiba artinya adalah mengikuti Taat kepada guru tanpa reserve Sikap seorang murid yang harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya Nah teladan tentang sikap itiba ini tergambarkan di dalam Al-Quran dalam kisah perjalanan antara Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir AS Dalam kisah tersebut Nabi Musa yang sejak awal dikatakan oleh Nabi Khidir Ketika minta izin untuk mengikutinya Kata Nabi Khidir Engkau boleh mengikutiku Tapi syaratnya tidak boleh bertanya sesuatu hal apapun sebelum aku yang menjelaskannya Dan ternyata Nabi Musa tidak lulus ujian tersebut Akibat tidak itiba Dengan perintah Nabi Khidir Akhirnya berpisahlah Terputuslah hubungan antara guru dan murid Oleh karena itu penting bagi kita Untuk selalu itiba Untuk selalu taat kepada guru Tanpa reserve Tanpa penolakan Tanpa hal-hal yang bisa mengganggu hubungan tersebut Itu yang pertama Yang kedua adalah Istima Istima artinya adalah mendengarkan Tapi maksudnya adalah Menerima tanpa perasangka Seorang murid harus menerima Baik secara zohir dan batinnya Apa yang disampaikan oleh gurunya Tanpa perasangka Harus berpositif thinking Terhadap seluruh ajaran gurunya Nah Teladan tentang ini Tercantum di dalam Al-Quran Bagaimana Kisah antara Nabi Ismail Dengan Nabi Ibrahim AS Orang menganggapnya inilah hubungan semata-mata Antara seorang anak dan ayahnya Tapi justru inilah hubungan Seorang guru dengan muridnya Yang merupakan memang Dua-duanya adalah salah Ada sama-sama Nabi Allah Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail Wahai anakku Aku semalam bermimpi Aku diperintahkan untuk menyembelihmu Maka kemudian Nabi Ismail AS menjawab Wahai ayahku Lakukanlah perintah Allah kepadamu Dan engkau akan mendapati aku Sebagai orang yang bersabar Maka kita perhatikan Bagaimana Nabi Ismail menerima sepenuhnya Apa yang disampaikan oleh gurunya Ayahnya Yaitu Nabi Ibrahim AS Karena dia istimak Dia mendengarkan Dia menerima sepenuhnya Tanpa perasangka Akhirnya datanglah pertolongan Allah SWT Dan kita sudah tahu Tentang kisah riwayat Tentang syariatnya kurban Digantikan dirinya oleh seekor domba atau kibas Nah yang ketiga adalah Ijtima Ijtima artinya adalah Berjamaah Bersama tanpa pernah terpisah Inilah gambaran hubungan Antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Oleh karena itu Begitu eratnya hubungan keduanya Sampai baginda menyatakan La tahzan innallaha ma'ana Janganlah engkau berduka cita Sesungguhnya Allah bersama dengan kita Hubungan kebersamaan yang begitu indahnya Sampai kemudian kebersamaan mereka Dilingkupi oleh kebersamaannya Allah SWT Maka dengan tiga sikap adab ini Ijtima Istima Dan Ijtima Itulah yang akan mengantarkan seorang murid Selamat dunia akhirat Bersama dengan gurunya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!